Oke guys, balik lagi ke channel Suka-suka Paul FFM Kali ini orang yang main Kali ini orang yang biasa di belakang layar Dia unjuk gigi Untuk membuktikan Dia juga bisa Mengalahkan master lembat Yang sekarang gak adir Orangnya mau nikah katanya Oke Sekarang Seperti biasa Kita mengawali Hunting kita nih dengan Mencari lubang-lubang Lubang-lubang gaib Nah itu nemu Oke guys Ini nampaknya nemu lubang Itu ditancapin gitu kah Itu ditancapin ke tanah gitu Jadi Dislentik-lentik dulu Supaya ikannya keluar Gitu kali Saya pun baru pertama kali nih Lihat Oke guys Ini yang namanya suka Ini manusia yang Memiliki channel Suka-suka Paul FFM Yang disana tadi Kita mau ngecek lubang yang tadi Katanya Katanya Strik guys Nah ini Mana Kok gak goyang Tidak goyang Tidak goyang Gitu Tidak goyang Tidak goyang Tidak goyang Tidak goyang Coba kita tarik Iya Strik guys Ih besar nih Ini yang kita pasang Oh yang kita pasang tadi yang sini ya Oke dapet satu Oke Dari tadi aku heran-heran ya Kok gampang sekali mancing kayak gini Ini tadi berapa menit Strik lagi Nah kita akan lihat Beneran strik Atau strik strik Ya Oh my guys Kecil guys Coba lihat Lihat seberapa ikannya Ya Tambah tambahan Lalu Kita bungkus atau lepasan lagi guys Bungkus Lalu Lubang ini masih ada ikannya Dipasang lagi Oh begitu Biasa satu lubang itu ada berapa ikan Bisa ada kawannya Ini Ini Diatri Diatri Jadi tuh Bagi kalian yang penasaran tuh gini Kan dipasang tuh Entah gimana caranya kok bisa dekannya Terus digini gini Gak masuk akal kan Tapi bisa dapat Ya begitulah guys Kearifan lokal Di Negeri Borneo tersinta nih Oke guys ini lubang yang tadi nih Dengan abang yang tadi juga Strik lagi Strik lagi Boleh tapi Yes Strik guys Strik guys Strik guys Lumayan agak sedikit sih dari yang tadi Lumayan guys Lumayan guys Kalau dihitung tuh gak sampai 5 menit ya Tempat yang ada ikannya Cepat ya Iya Gak kayak lama Tuh Jadi satu lubang Ini Katanya Isinya tuh bisa Sepuluh Bahkan yang paling banyak tuh berapa bang Pernah dapat yang paling banyak Berapa isi Sampai 7 ekor 8 ekor itu satu lubang Kalau yang ada ikannya Satu lubang ya Tuh Tuh Sampai 9 ekor loh Satu lubang Nah jadi gitu Ayo Coba Ini masih ada gak Kayaknya masih ada ya Nah cobalah kita pasang lagi Soalnya kalau Ini tadi kan masih koyaknya Kalau koyak ini Eko ujung ekor ini masih ada berarti Mana Oh gitu Dia kan berabut gitu Mau makan Oh Kan tadi Paul FFM tuh pakai kayu tuh masangnya Ini pakai kayu atau tangan Nah ini beda nih guys Jadi masangnya tuh bisa Pakai kayu Dia disangkutin di tanah gitu tuh dibiarin Iya Dia kan Lubangan ikan panjang ke dalam Jadi dibiarin gitu ya Ya Biarkan aja Tumpahnya cacing Tumpahnya cacing Tumpahnya cacing Tumpah khas Tumpah khas Jadi katanya kalau ekornya Ekornya Koyak Kan Lelek atau lembat tuh Biasanya ekornya tuh kan Biasa tuh Tumpah 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 Sebersif Sembil itu Ya Allah Tumpah 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 Tinggak Cuma berapa menit Langsung Dapat nih Hai mariknya harus cepet kayak tadi nggak bisa banget dulu gitu bisa dia kadang-kadang kondak lepas-lepas ini kayaknya habis turut kok umponnya dipakannya ini kayaknya besar ini kecil nih kayak gini Oke gini kecil nih kecil ya kalau besar dia langsung ke bawah ke bawah itu Kalimantung dah oke boleh kita mempunyai sumpahnya kan kecil nih Hai daklo besar nah itu cara dengan nariknya oleh besar dia langsung ke bawah gitu Hai kecil lama gs percobaan Hai tenang nih kayaknya masih ada sekitar lebih dari satu ya jadi soalnya lubang ini belum pernah orang nih kata-kata lubang masih perawan Hai tanda penuh orang enggak mau Hai sama Oke jadi ini seperti tadi pasang entahnya sekitar berapa ya dua meter satu meter lebihan ya Hai jadi enggak boleh terlalu dalam juga ya talinya nggak terus terlalu panjang tergantung juga sih lubangnya kalau lubangnya panjang kita lihat panjang lubangnya pendek pakai pendek enggak ada enggak ada enggak ada ya tradisi yang suka tuh oke kalau tadi enggak orang-orang itu biasanya tuh pakai itu terasi tuh di obok-obok-obok di dalam ini Hai sama Paul biasa pakai terasi orang tua enggak lah aku nunggu yang ini ya oke guys disana Paul FFM juga strike nah ini bentuk lubangnya agak aneh nih dia masuk ke Hai dalam Oke guys lihat kecil hasilnya tuh aku dapat yang kecil terus jadi pantiknya gimana kita berhubung di sana kok itu nyatuh kecil guys pantiknya dibawa nih ini lebih kecil dari yang tadi nah tapi seperti itu sebagus banget kok oke guys strike lagi yang lubang hoki tadi itu Hai kayaknya masih banyak disini kita kembali lagi di lubang hoki ini nampaknya kecil nih tarikannya kurang nah jadi gitu dicek dulu jadi enggak harus nunggu apa namanya batang ini udah dapet nih ya Allah nyangkut nih oke kita lihat iya strike lagi lumayan tempat tempat ini semain tadi besar yang mana ya saya yang tadi ya kalau yang paling besar tuh ada ya lebih dari masa lebih dari ini ya yang tadi tuh yang lebih dari itu ada-ada yang besar terlalu ketupak paulano kayaknya tuh oke guys meskipun tersangkut-sangkut kita juga kan tinggal orangnya pendak biasa pendak biasa sih jadi gambang-gambang susah ya ngomong-ngomong susah ya ini sudah lalu tersebut sempat guys ukurannya sedang lumayan oke kok udah habis ya habis sumpah nih guys nanti kan liuk gak apa liuk lah liuk lah liuk putar liuk putar uh oke ini gimana liuk putar gini trik guys lumayan besar nih nah besar-besar-besar sip kap dibanez batu taru nanti kan liuk nap 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 selamat menikmati di bawah kayu di akar-akar dapet lagi guys mantap mantap banget ini udah kadang saya udah kadang saya kayak nih Terima kasih. 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 Terima kasih.